Desember tahun 2012, Pak Lurah berjanji akan memperbaiki jembatan tua. Kebenur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengunjungi jembatan gantung tua di bilangan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya Anies meninjau jembatan yang berusia hampir setengah abad. Anies menjelaskan bahwa nantinya pihaknya akan membenahi jembatan. Jadi kita akan segera siapkan untuk jembatan pengganti yang lebih aman. Jembatan yang konstruksinya kuat sehingga warga bisa memanfaatkan. Jembatan baru penghubung dua wilayah Depok, Jakarta Selatan telah rampung. Jembatan ini menghubungkan Kelurahan Sreng Heng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anies Baswedan ingkar janji. Oh, ya pembahasan dimulai dengan perbedaan antara lupa janji dengan ingkar janji. Kalau lupa janji, itulah yang banyak terjadi pada politikus kita. Begitu katanya. Ya tentu kita ingat sekali, selalu di masa-masa kampanye yang mereka jual adalah janji. Dan setelah mereka terpilih dan menjabat, kemudian lupa dengan janjinya sendiri. Barangkali fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan modal yang miliaran itu atau bahkan sampai belasan, puluhan miliar, segera kembali, BEP. Apalagi kalau politikusnya berasal dari background pengusaha. Tentu kan fokusnya adalah bagaimana itu mencapai titik impas dan selanjutnya mendapatkan keuntungan. Ya saya kira rakyat Tirata juga sudah paham sih. Makin ke sini kan makin pintar-pintar. Iya kan? Atau yang lebih parah lagi itu caleg. Jumlahnya sangat banyak. Mulai dari kabupaten, kota, itu aja pilihannya banyak. Masuk ke provinsi, masuk ke pusat. Yang sebanyak itu pun nggak kita kenal mayoritasnya. Mereka kemudian menjual janji-janjinya. Ya kita pun sebagai rakyat kalau ditanya apa janji dari caleg yang sekarang terpilih. Saya kira kita juga lupa. Kita lupa, pejabatnya lupa. Sama-sama lupa, clear, aman. Gitu kali ya. Kalau anggota Dewan kan repot juga itu ketika janjinya A. Kemudian dia justru dimasukkan ke komisi yang lain yang berbeda dengan janji itu. Ya makin sulit lah itu tercapai. Tapi memang ini agak berbeda ketika kita membahas sosok Anies Baswedan. Ya dari sekian banyak para pemimpin daerah yang mengingat janji-janjinya, saya kira hanya beliulah yang senantiasa terus-menerus mengingatkan warganya sendiri akan janjinya yang berjumlah 23 itu. Ya Anies Baswedan selalu bilang kepada warganya, ingatkan janji 23 saya yang akan insya Allah saya penuhi. Ya memang agak langka orang yang seperti ini. Padahal warganya saya sudah lupa. Ya tentu karena fokus kehidupan pada aktivitas masing-masing. Tapi beliau terus mengingatkan. Nah itu soal lupa janji. Ada lagi ingkar janji. Ingkar janji berarti janjinya tidak dipenuhi sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Ingkar janji pun sama dengan lupa janji. Ya kebanyakan dari janji-janji yang disampaikan oleh politisi, itu juga diingkar. Termasuk Anies Baswedan. Ya kita ingatkan saja sekalian ya, bahwa di kampanyenya tempoh hari, Anies Baswedan pernah berjanji akan mensubsidi air bersih kepada warga DKI sebanyak 80%. Dan Anies Baswedan ingkar janji. Memang disubsidi, tapi tidak 80% seperti yang dijanjikan. Melainkan 90%. Jadi kelebihan 10%. Nah ini kan ingkar janji juga kalau kita bicara definisi yang tadi kan. Nah kalau semua politisi ingkar janjinya seperti Anies Baswedan, maka saya kira rakyatnya akan senang. Ya, hutang 80 dibayar 90. Senang kan? Jokowi sedang menantang rakyat. Rakyat dia ditantang. Kita dapat info ya, bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda-anda semuanya nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan, Mas Ali. Iya, saat itu. Itu dua hari sebelum pengumuman. Gibran sebagai jawab pres ya. Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen. Lalu yang nomor tiga, suara PD perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor satunya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serif, saya nggak terlalu masalah. Masuk parlemen, Anda juga nggak masalah? Masuk parlemen, saya juga nggak tahu. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan, suara PD perjuangan turun, di situ saya masalah. Dan saya mengatakan, Loh, Bapak masih kader dalam hati. Bapak masih kader. kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri. Di situ kemudian, saya harus beri. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Saya diam saja, dengar, selesai, saya pulang. Saya cenderung tidak mengatakan. Presiden nggak menyampaikan alasnya, kenapa beliau menginginkan tiga hal itu tadi. Berarti menurut Mas Andi, Pak Jokowi berubah ya? Iya, berubah signifikan. Jadi yang pertama kali Mas Andi kenal, dengan sampai sekarang ini, menurut Anda, Pak Jokowi berubah? Walaupun saya tahu bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang memegang ideologi Trisakti Bung Karno, misalnya untuk menjadi dasar membuat kebijakan. Nyaris tidak pernah digunakan jargon-jargon itu. Saya selalu wanti-wanti ke teman-teman. Di 2014, waktu saya seskap gitu ya. Jangan sering-sering menggunakan kata nawacita. Pak Jokowi dalam rapat-rapat kabinet tidak pernah menggunakan kata nawacita. Sama dengan poros maritim dunia. Sama dengan misalnya revolusi mental. Ya, teman-teman relatif. Jadi itu hanya jargon saja? Itu jargon yang memang dirancang untuk memenangkan pemidu. Setelah itu? Ya, setelah itu tidak. Kemudian Pak Jokowi kemudian bergerak dengan kebijakan-kebijakan pragmatisnya untuk menjalankan pemerintahan. Ya, kemudian mendapatkan keyakinan akan memenangkan periode duanya. Itu menjadi politisi yang sangat pragmatis. Yang berhasil dilakukan dengan sangat baik di 2019. Tapi memang Pak Jokowi bukan orang jargon. Dari awal. Bisa dilihat di rapat-rapat kabinet atau di pernyataan-pernyataan beliau. Begitu satu jargon dikeluarkan cenderung tidak akan digunakan lagi. Dikunakan lagi. Lu jangan macam-macam sama gue. Gue udah buktiin. Gue jadi Solo Gubernur Presiden. Lu gue udah buktiin. Anak gue jadi di Solo. Jadi di Capa Pres. Gitu kali ya. Lu lihat menantu gue. Jadi di Medan. Lupa dia. Yang sedang dia lakukan hari ini adalah proses menggali kuburannya sendiri. Yang sebentar lagi itu akan segera diisi oleh tanah-tanah kemarahan rakyat. Percayalah. Percayalah. Yakin saya. Mari kita pantau video-video kiriman dari sahabat-sahabat SJ. Termasuk bagaimana cara Jokowi menantang rakyatnya sendiri. Bagaimana cara Jokowi menantang rakyatnya. Ya itu tadi. Apa yang ditentang oleh rakyat dia lakukan terus. Aparat-aparat. Janganlah Anda jadi keparat-keparat. Kedepankan isi hati nurani rakyat. Rakyat. Karena Anda pun lahir dari rahim rakyat.